Intro Ya baik, terima kasih saudara kembali bersama saya dalam Kompas Pekalengan Kita beralih ke informasi lain Ya saudara sejumlah perusahaan mulai melakukan ekspansi ke jalur pantura pemalang Dengan mendirikan sejumlah pabrik Yang diharapkan dengan tumbuhnya pabrik-pabrik ini bisa menaikan angka pengangguran Dari data yang diperoleh dari Kamar Degang dan Industri Kabupaten Pemalang Ada sekitar 20 pabrik yang ekspansi dari Jakarta, Jawa Barat, ke pantura Di Pemalang, rata-rata ialah pabrik garmen dan tekstil Seperti di BT Cahaya Timur Garmindo ini misalnya Yang memperkerjakan 1.200 karyawan memproduksi pakaian jadi Yang diekspornya ke Amerika dan Eropa Sudah setahun pabrik ini berdiri memilih Pemalang sebagai lokasi pendirian karena wilayah strategis Selain itu, daerah Jawa Tengah harga tanah hingga upah pekerjanya Dinilai belum tinggi dibanding UMR Jakarta maupun Jawa Barat Meski pabrik ini sudah mempunyai cabang di Jawa Barat Namun kini enggan memperlebar investasinya di lokasi yang sama Karena di sekitar Jawa Barat atau apalagi ibu kota Jakarta untuk UMK-nya sudah terlalu tinggi Kita dibanding negara-negara lain kalah bersaing Kalau kita tetap di Jawa Barat atau Jabodetabek Kebetulan kita juga ada di Bogor Kita memang ekspansi ke Jawa Tengah ini khususnya kota Pemalang Sementara, Ketua Kadin Pemalang mengaku iklim investasi di Banturah khususnya Pemalang Membaik sejak tahun 2015 Salah satu alasannya ialah masih banyaknya tenaga kerja, lahan yang luas Serta upah pekerja yang belum tinggi Sehingga banyak pabrik yang bertahan dan berkembang Yang melakukan ekspansi ke Jawa Tengah Pemalang ini menawarkan sebuah daerah yang kondisi sumber daya alamnya baik Kemudian kultur masyarakatnya juga baik Kemudian masih terjangkau harga tanah di Kabupaten Pemalang Kemudian tersedianya tenaga kerja yang lumayan banyak di Kabupaten Pemalang Yang sudah lumayan banyak tenaga-tenaga terampil yang ada di Kabupaten Pemalang Yang kemudian bisa bekerja di pabrik-pabrik yang baru berdiri Menurut Iskandar, pihaknya memprediksi di tahun 2020 akan banyak lagi pabrik-pabrik pindahan ke Panturah Ia berharap kepada pemerintah agar proses pendirian hingga izin dipermudah Karena bisa mengurangi angka pengangguran Ari Himawan, Kompas TV, Pemalang Ya, mencari bibit unggul membayar sepak bola Sejumlah sekolah sepak bola mulai menerima penafkaran Pulauan siswa usia sekolah dasar di Pekalangan pun mengikuti Akademi Sepak Bola yang mempunyai jenjang karir Akademi Sekolah Sepak Bola Bina Muda Karangsari-Karanganyar, Kabupaten Pekalongan Langsung diikuti oleh anak berusia 9 hingga 14 tahun SSB baru ini diikuti anak dari sejumlah wilayah di antaranya Kecamatan Kajen dan Wonopringgo Pihak SSB mengaku, mendirikan Akademi Bina Muda sebagai wadah anak-anak Sebagai generasi muda usia dini untuk jenjang selanjutnya Yang paling utama ialah menjadi pemain profesional Yang memiliki teknik bermain sepak bola yang memahami etika dan sportivitas Selain itu bisa menelurkan pemain berbakat dari Kabupaten Pekalongan Yang bisa mengharumkan daerah Pelatih sendiri diambil dari mantan-mantan pemain profesional pada zamannya Sehingga bisa menjadi pemacu semangat pemain Kita menggunakan pelatih yang berlisensi lokal Tapi kemungkinan nanti kita akan mendatangkan pelatih yang bertara luar kota Bertara nasional dengan lisensi yang lebih tinggi Harapannya ke depan untuk anak-anak ini Harapannya ke depan untuk anak-anak ini bisa menjadi atlet sepak bola Yang bisa berlagak di kompetisi lokal maupun kompetisi nasional Atau mungkin bisa menjadi sebagai timnas di sepak bola Indonesia Paling dekat SSB ini akan mengikuti turnamen PWI Cup Dikendal sebagai ajang uji coba mental pemain Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan Tuntut kesejahteraan sekolah swasta di Jawa Tengah Ratusan guru swasta seluruh Jawa Tengah Menggelar aksi menuntut Gubernur Jawa Tengah Untuk meloloskan aturan tersebut Asalnya sekolah swasta yang dibawah aturan akreditasi Tidak mendapat dana bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah Ratusan guru swasta di Jawa Tengah Yang tergabung dalam forum komunikasi guru swasta Sedan siang lalu menggelar aksi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah Jalan Pahlawan Semarang Selain bertup Jalan Pahlawan Semarang Ratusan guru tersebut juga membawa sepanduk tuntutan Yang ditujukan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah Aksi yang berlangsung damai tersebut mendapat sambutan Dari petugas yang berjaga dengan memberikan bungka kepada masa aksi Tuntutan bantuan yang tidak proporsional Intensif guru swasta, dokotomi, serta bantuan bos untuk sekolah swasta Yang dihilangkan menjadi acuan guru swasta dalam aksi tersebut Untuk meredam aksi tersebut Sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah Menemui perwakilan masa aksi untuk bisa disalurkan aspirasinya Kepada Gubernur Jawa Tengah Koordinator Mosa Aksi mengaku pihaknya diberikan waktu Untuk bisa bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Pada masa pelaksanaan Muserian Bank Maret mendatang Nantinya pada pelaksanaan Muserian Bank Maret Rencana pembangunan seluruh perwakilan guru swasta Akan diikutkan untuk memberikan aspirasi keinginan dia Hari Dodo, Kompos TV, Semarang Jangan kemana-mana saudara Akan ada informasi mengenai menikmati naik kereta api uap kuno Keliling kota Informasinya usai jenang berikut ini Terima kasih telah menonton!